Eka Thomas, leku, rena tonam dihitungi, leku manat manajese. Bernyanyi sambil menikmati keindahan alam hutan bonsai pagi ini, rasanya seperti lagi di negeri dongeng kakak. Walaupun gue gak paham dengan bahasanya, tapi lantunan nyanyian anak-anak ini berhasil menekatkan kami. Walau kami belum lama saling mengenal, rasa sesaudaraan itu begitu saja hadir diantara kami. Semoga hutan bonsai ini tetap terjaga dan jangan sampai ada yang merusak kelestariannya ya. Amin. Sebelum senja pergi meninggalkan Fatum Nasi, kami disajikan tarian yang membuat suasana hati kembali ceria. Warga desa Fatum Nasi dengan semangatnya mempersembahkan tari biola yang menjadi tarian khas desa Fatum Nasi. Yuk ikut tari ya! Dahulu, tari biola sering dipentaskan untuk menyambut kedatangan pahlawan dari medan perang. Dengan maksud untuk bersuka cita karena telah berhasil kembali ke kampung halaman. Tari biola ini diiringi oleh alat musik seperti gitar atau yang biasa disebut biola oleh masyarakat suku dan wan desa Fatum Nasi. Selama menari, pemain musik biola juga melanturkan nyanyian yang berisi syair-syair berupa pujian kepada sang pencipta. Sambutan ceria dan euforia yang hangat ini membuat kami seandar kakak-kakak bahwa berbagi ketulisan selalu menjadi hal sederhana yang memiliki efek yang luar biasa. Di sini, kami semua berdansa bersama. Sejenak melupakan semua masalah, menari bersama seperti ini sukses mendekatkan kami dan membuat kami semakin cinta akan tanah air. Mama Hana, Mama Ani, Papa Ola, Papa Matius, terima kasih banyak ya telah menunjukkan keindahan tanah ini dan berima kami di Fatum Nasi. Kami banyak belajar hal baru tentang tradisi dan budaya suku da'wat. Akan ada rindu yang sulit melepas. Doa kami, semoga Mama, Papa, dan semua keluarga di Fatum Nasi selalu sehat dan bahagia selalu. Sampai bertemu lagi ya. Da'ah! Da'ah!